Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Deddy Sucianto, SPD. Selaku adalah sumber pada pembimbingan kompetensi teknik bagi calon peserta seleksi P3K tahun 2021 oleh PGRI Kompetensi Latap. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru semua yang telah setia menanti dari tadi. Kami mohon maaf yang tidak terhingga atas ketidaknyamanan kegiatan bagi hari ini karena ada kendala teknis di tempat Bapak Deddy Sucianto. Mari kita awali kegiatan ini dengan membahas abad semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya nanti akan ada pemahaman materi dari narasumber kita. Mohon untuk bisa bersama-sama menjaga kecertiban dan kelanjarannya dengan cara mematikan mikrofon di perangkat Bapak Ibu semua. Selanjutnya nanti di akhir sesi akan ada kegiatan tanya-jawab atau diskusi. Mudah-mudahan waktunya masih ada dan kita dapat sharing di kegiatan ini. Lalu Bapak Ibu saya akan share link yang terhadir. Nanti Bapak Ibu diharapkan semuanya dapat mengisinya. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan Pak Deddy Sucianto untuk menyampaikannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudar Monoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini untuk yang peserta karena tadi ada kendala di kabelan ketarik putus. Dan untuk materi pemimpinan kompetensi teknik BPPK tahun 2021 langsung saja. Ini saya sampaikan agak cepat karena nantinya juga akan ada file yang bisa di-share oleh Panitia PGRI. Baik. Selanjutnya untuk pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang kompetensi, kisih-kisih dari kompetensi pedagogik yang mengacu dari Permendiknas nomor 16 tahun 2017. Yang pertama adalah untuk menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Jadi poinnya adalah untuk memahami karakteristik peserta didik secara menyeluruh sehingga nanti peserta didik Bapak Ibu Guru mengetahui betul karakteristik dari peserta didiknya masing-masing. Yang kedua menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Di sini materi-materi yang berhubungan dengan teori belajar, prinsip pembelajaran, kemudian pendekatan atau strategi yang digunakan, teknik pembelajaran yang digunakan, sehingga mampu untuk membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Di sini juga prinsip kurikulum dari pertama untuk membuat perangkat kemudian dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran. Kurikulum di sini berkaitan dengan sekolah sehingga ada kemungkinan masing-masing sekolah ada yang berbeda di satu atau dua macam materinya. Karena pengembangan kurikulum diserahkan kepada masing-masing sekolah. Selanjutnya untuk yang keempat menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Di sini memahami prinsip perancangan pembelajaran. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan nanti cara penyampaian atau gaya yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian mengembangkan komponen perancangan pembelajaran. Ini sebenarnya sudah ada di Permendiknas nomor 16 tahun 2017. Kemudian untuk ini karena sudah jam 8 lebih mungkin nanti terlalu siang kita lanjutkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Yang karena memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan pembelajaran proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. kemudian untuk kompetensi penjas. Ini saya pakai yang SMP sebenarnya dari SD, SMP, SMA, SMK itu sama. Karena Permendiknas digunakan untuk semua jenjang. Kemudian Saya akan langsung ke pembahasan soal yang kemarin saya buat. Di sini kelihatan enggak? Di sini untuk nomor satu adalah berkaitan dengan model atau metode pembelajaran. Kemudian untuk model pembelajaran itu mempunyai karakter masing-masing guru sehingga dapat memilih model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam kegiatan di sekolah masing-masing. Karena karakteristik anak atau karakteristik peserta didik yang berbeda yang berbeda sehingga lebih bisa di lebih bisa diketahui oleh masing-masing guru yang berada di wilayahnya masing-masing. karena keterkaitan antara tempat atau wilayah itu juga berpengaruh terhadap gaya mengajar. yang kedua seorang guru memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi ini termasuk di kompetensi pedagogik yang tadi banyak sekali itu ada 15 yang ketiga indikator dalam RPP yang perlu dikembangkan supaya lebih baik dan sempurna yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah sejumlah berikut kurang besar tampilan tulisannya diperbisa sedikit oh tampilannya enggak 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 oh cekap enggak 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 nomor 2 enggak kita lanjutkan kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan menyusun indikator pencapaian kompetensi kemudian nomor 4 perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu kontekstual di sini kontekstual adalah konsep belajar membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari ada beberapa macam strategi pembelajaran ya di sini kooperatif intinya suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis dimana siswa bekerjasama dalam kelompok-kelompok ini kooperatif intinya atau kata kuncinya kalau bekerjasama dalam kelompok-kelompok kelompok kecil itu adalah strategi pembelajaran kooperatif kemudian yang kedua ada problem solving merupakan kerangka konsep tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah real jadi permasalahan kehidupan nyata atau autentik kemudian bersifat tidak tentu terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis karena di sini adalah menyelesaikan masalahnya sendiri kemudian yang ketiga project best learning atau PJBL sistem pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki menyelidiki masalah dunia nyata jadi dibuat proyek yang keempat inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen kelima discovery learning model pembelajaran melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu perpansalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari soal nomor lima saat merancang pembelajaran seorang grup PCOK ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian secara tertulis media yang paling tepat yaitu bagan disini penjelasannya untuk jenis-jenis media ada media foto media sketsa kemudian diagram kemudian bagan dan grafik serta terakhir AAPE alat permainan edukasi ya kemudian nomor enam nomor enam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasarkan hidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa berakhlak mulia sehat berilmu cakep kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab kalimat tersebut adalah fungsi dan tujuan pendidikan nasional nomor tujuh salah satu prinsip meransang program remidi bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru yaitu menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar peserta didik disini hasil penjelasannya hasil penilaian merupakan cerminan prestasi dan tingkah laku peserta didik selama melakukan kegiatan belajar dengan melihat hasil akhir peserta keterangan yang ada peserta didik dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya sehingga ia dapat memperbaiki sikap dalam pembelajaran selanjutnya selain itu pendidik bertanggung jawab pula memperbaiki prestasi peserta didik yang belum berhasil melalui program perbaikan atau remidi selanjutnya nomor delapan pernyataan berikut yang benar tentang assessment assessment yaitu proses pengukuran tes untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti proses pembelajaran penjelasannya disini untuk hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mempunyai kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu disamping itu hasil penilaian dapat memberi gambaran tingkat keberhasilan peserta didik pada satuan pendidikan hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung pada peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik atau assessment as learning pendidik assessment for learning dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung nomor sembilan seorang guru pejokah merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru pejokah adalah evaluasi sumatif keterangannya untuk jenis-jenis evaluasi itu berdasarkan tujuan ada evaluasi diagnostik yaitu evaluasi yang ditunjukkan untuk menelah kelemahan-kelemahan siswa yang kedua evaluasi selektif yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan evaluasi penempatan yang ketiga adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa empat evaluasi formatif dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan belajar evaluasi sumatif yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa nomor sepuluh pada setiap akhir kegiatan pembelajaran guru PJOK bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi hasil yang dilaksanakan bertujuan untuk mengukur efektivitas proses pembelajaran disini kaitannya dengan RPP yaitu guru akan mengetahui daya serap siswanya apabila pada saat refleksi itu terjadi komunikasi atau terjadi sebuah kesimpulan sebelah seorang guru senior mengejar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun pada awal semester baru tahun 2020 siswa yang siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dari kasus tersebut strategi pembelajaran yang paling tepat adalah disini project best learning yang soal nomor 4 tadi keterangannya project best learning merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata berarti siswa ikut aktif dalam proyek tersebut nomor 10 ya nomor 11 12 di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menjak rupu dan mencorat coret meja hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan naturalis pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis adalah yang pertama jalan-jalan di alam terbuka cara ini untuk menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran yang kedua melihat keluar jendela untuk mengurangi kebosanan yang ketiga ekostudi strategi mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran misalnya tidak menginjak buku tidak membuang sampah sembarangan nomor 13 sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru hal tersebut disusun materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu soal harus sesuai dengan indikator analisis analisis secara teoritis adalah telah soal yang difokuskan pada aspek materi konstruksi dan bahasa penelaah kualitas soal bentuk objektif pada aspek materi dimaksudkan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang diketapkan apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir peserta didik peserta tes serta apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan misi soal telah kualitas soal pada aspek konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui teknik penulisan butir butir soal sudah merujuk pada kaidah penulisan soal yang baik pada aspek bahasa telah soal dimaksud untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan cukup jelas tidak menimbulkan multi persen interpretasi serta sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku secara teoritis kualitas soal bentuk objektif dapat ditelah dengan memperhatikan butir soal butir harus sesuai dengan indikator hanya ada satu jawaban yang benar dan pengecoh homogen dan produksi empat belas kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah kompetensi data dasar keterangannya indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu indikator pencapaian kompetensi menjadi ajuan penilihan mata pelajaran indikator pencapaian kompetensi disusun guru merujuk kompetensi dasar 15 berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran model dengan model pembelajaran project based learning penentuan pertanyaan mendasar 1 2 mendesain perencanaan projek 3 menyusun jadwal 4 memonitor peserta didik 5 menguji hasil 6 mengevaluasi pengalaman urutannya adalah yang A nomor 16 seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian buling depan dan buling menting dengan cara menjelaskan dengan suara yang lantang kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya memandang mata peserta didik yang sedang terjadi dengan demikian guru tersebut sudah melaksanakan kreativasi dalam gaya mengajar 17 merumuskan kegiatan awal kegiatan inti dan kegiatan akhir merupakan rincian dari pengembangan RPP yang diturunkan dari komponen pada silabus yang berupa langkah-langkah pembelajaran langkah-langkah kegiatan pembelajaran dari kegiatan awal dari tahap pendahuluan kemudian sampai ke tahap penilaian ini langkah-langkah pembelajaran nomor 18 manakah rumusan indikator yang manakah rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikan hal hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik yaitu mempraktekan shotting dengan pat variasi berbeda dengan benar disini permainan bola besar yang dirujuk adalah permainan bola besar 19 kurikulum sekolah dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sebagai sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi siswa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang berahla mulia sehat berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab seutunya pernyataan tersebut di atas sesuai dengan kreatif pengembangan kurikulum berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan beserta didik dan lingkungannya nomor 20 dalam melakukan penilaian tentang sikap fair play yang terjadi dalam suatu pertandingan dapat dirimuskan suatu tugas dengan kata kerja di bawah ini yaitu menganalisis memahami keterangannya memahami tingkat kognitif dengan kata kerja operasional contoh kata contoh kata kerja operasionalnya disini ada menganalisis yaitu ini harusnya mendiagnosis mendiagnosis disini tentang sikap fair play kan menganalisis itu adalah mendiagnosis suatu kejadian nomor 21 perhatikan pertanyaan pernyataan pernyataan berikut satu hindari saran dan pernyataan negatif yang dapat melemahkan semangat belajar siswa dua menciptakan situasi kompetitif antar sesama siswa secara sehat tiga jatuhkan hukuman dan saksi yang berat atas kelalaian dan ketidaktaan siswa yang melanggar empat berikan penghargaan yang tulus terhadap peringkat kelas dari pernyataan tersebut di atas yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang memiliki motivasi dan minat belajar rendah yaitu satu dan dua nomor dua seorang guru pendidikan jasmani meminta siswa melihat tayangan sebuah video suatu pertandingan sepak bola dari sisi bagaimana pemain menerapkan tekniknya kegiatan ini dapat disebut sebagai salah satu penerkatan saintifik dengan cara mengamati keterangannya pendekatan saintifik dapat dilakukan dengan mengamati menanya menalar mengkomunikasikan melakukan eksperimentasi untuk kegiatan mengamati dapat disebut sebagai proses mengenal objek melalui penggunakan indera yang dimiliki misalnya dengan melihat atau menonton mendengarkan dan membaca sehingga peserta didik akan memperoleh konsep awal dan menemukan permasalahan dalam materi yang akan dipelajari nomor 23 Pak Agung menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya setelah diadakan penelusuran ternyata disebabkan cara belajar yang salah langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa tersebut adalah dengan tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar nomor 24 dalam pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan jasmani guru membawa miniatur lapangan sepak bola kali ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswanya kepada siswa-siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan tersebut sesungguhnya miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk model peraga 25 perhatikan perhatikan pernyataan di bawah ini satu faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa dua waktu belajar yang tidak menentu atau tidak terjadwal tiga kapasitas belajar atau bakat khusus yang tidak sesuai dalam bidang tertentu empat populasi siswa di dalam kelas terlalu besar pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan nomor satu dan tiga faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami kemudian yang nomor tiga kapasitas belajar atau bakat khusus yang tidak sesuai nomor 26 dalam pilar filsafat kajian tentang manfaat ilmu keolahragaan disebut sebagai aksiologi keterangannya tiga pilar filsafat meliputi ontologi epistemologi dan aksiologi nomor 27 tahapan perkembangan belajar anak usia 2 sampai 5 tahun jawabannya adalah berjalan berpegangan berjalan menur berjalan jinjit meniti keterangannya disini adalah motorik kasar merupakan gerakan otot-otot besar gerakan yang dihasilkan otot-ot besar seperti otot tungkai dan lengan biasanya dilakukan melalui gerakan menendang menjejak meraih dan melempar gerak motorik kasar pada usia 2 sampai 5 tahun disini karena usia pakai bulan berarti disini 2 sampai 5 tahun berjalan sendiri berjalan mundur menarik mendorong duduk sendiri kemudian yang usia 3 tahun lari tanpa jatuh lompat di tempat kemudian kemudian nomor 28 berikut ini yang bukan merupakan fungsi kerja organ tubuh manusia dalam olahraga yaitu sistem energi 29 kemampuan mengembangkan variasi secara kreatif dalam pembelajaran PJOK sangat penting dimiliki oleh guru PJOK karena guru yang kaya dengan variasi materi pembelajaran akan berdampak langsung kepada siswa sebagai berikut meningkatkan aspek mutu pembelajaran penjelasannya pengelolaan kelas atau classroom management berdasarkan pendekatannya menurut Weber diklasifikasikan dalam tiga pengertian yaitu pendekatan otorites et otoriter permisif dan pendekatan modifikasi tingkah laku di sini untuk meningkatkan mutu dengan kreatif guru yang kaya dan variasi materi pembelajaran atau kreatif tiga tiga puluh feedback yang dilakukan dengan ungkapan seperti sebaiknya memakai awalan sebelum lempar jangan asal lempar saja merupakan positif feedback positif feedback itu masukan yang baik atau suatu ungkapan yang tidak memberikan hukuman tidak memberikan tidak menyebabkan emosi itu yang positif tiga puluh satu salah satu tujuan mata tujuan mempelajari sejarah perkembangan olahraga adalah untuk menghimpun inspirasi untuk perubahan dalam pengembangan olahraga tiga puluh dua guru PJOKA dalam proses pembelajaran di era Mogeren dapat menampilkan bahan presentasi pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi tersebut adalah power point tiga puluh tiga gerakan untuk menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepit kedua tungkai kaki pada sasaran leher pinggang atau tungkai sehingga lawan terjatuh dalam olahraga penjaksilat merupakan gerakan guntingan ini sudah masuk ke prakteknya sehingga kalau sapuan itu tidak menjepit pukulan juga tidak menjepit nomor tiga puluh empat gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengibatkan terjadinya gangguan dalam berinteraksi sosial komunikasi dan berlaku dengan orang lain disebut autis kalau hiperaktif adalah yang berlebihan slow learner adalah belajar yang lambat down syndrome adalah minder kemudian kemudian as berger disorder 35 terjadinya cedera saat aktivitas gerak pada peserta didik hendak hendak guru pejokah memperhatikan ciri-ciri terjadinya cedera antara lain rubor tumor kalor dolor dan fungsin list ciri-ciri yang muncul pada cedera kalor ditandai dengan terjadinya peningkatan suhu lebih pada area yang mengalami cedera menurut Price dan Wilson tahun 2005 tanda-tanda umum yang terjadi pada proses inflamasi yaitu rubor kemerahan tumor pembengkakan kalor panas setempat yang berlebihan dolor itu rasa nyeri dan fungsiolis itu gangguan fungsi atau kehilangan fungsi jaringan yang terkena cedera 36 keterampilan di air membutuhkan penyesuaian pernafasan di air berikut yang bukan merupakan konsep minimal pernafasan di air yaitu d setelah mulut keluar dari permukaan air mulut tertutup dan tidak menghirup udara nomor 37 set tenaga terdiri dari unsur karbohidrat lemak dan protein sebagai sumber energi 38 dalam pembelajaran aktivitas air satu siklus cycle lengkap berat spesifik renang daya dada yaitu dua tendangan kaki satu tarikan tangan pada kejadian itu bagian kepala di bawah permukaan air peraturan perlombaan mengatur teknik renang gaya dada yaitu satu tarikan tangan satu tendangan ada saat kepala keluar atau memecah air 39 unsur-unsur gerakan di bawah ini yang bukan merupakan faktor utama saat melakukan gerakan senam irama yaitu kecepatan gerak karakteristik senam irama itu mengalir seperti air yaitu kontinuitas gerakan fleksibel fleksibilitas ketepatan dengan irama dan keluasan gerak 40 jika Anda hendak mengukur kemampuan daya tahan jantung dan paru-paru kekuatan otot perut kekuatan otot lengan fleksibilitas dan kelincahan maka materites yang digunakan adalah lari 12 menit set up push up mencium lutut dan shuttle run nomor 41 ilmu biomekanika gerak penting untuk dipelajari oleh seorang guru calon guru pendidikan jasmani dan olahraga sebab mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif biomekanika biomekanika erat kaitannya dengan ilmu keolahraga sehingga biomekanika memiliki fungsi penting bagi guru pendidikan jasmani olahraga dan pelatih olahraga dalam hal ini fungsi dan kegunaan biomekanika bagi guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga menurut arma abdulillah yang pertama pemahaman biomekanika akan menghasilkan peningkatan pengetahuan tentang kerumitan fungsi anatomis fisiologis dan mekanika dari tubuh manusia dan akan membantu meniadakan kesalahan yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar keterampilan sehingga dapat meningkatkan perkembangan unjuk kerja keterampilan khusus lebih cepat dan sempurna dan selanjutnya 42 seorang pemain tenis lapangan menggenggam atau memegang raket dengan kencang otot yang bekerja untuk menggenggam raket tersebut akan mengalami kontraksi isometrik kontraksi isometrik dalam olahraga menggenggam raket tenis merupakan salah satu contoh kontraksi isometrik otot lengan bawah pada saat ini lengan bekerja mempertahankan agar raket tidak lepas musculus flexor digitorum superficialis dan profondus adalah otot yang berlokasi di bagian interior lengan bawah selanjutnya nomor 43 sebuah video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senang latai karena media video memiliki sifat ini jawabannya A, B, C, D benar tingkat realistis yang tinggi representasinya hampir nyata kemampuan manipulasi waktu dan kemampuan manipulasi ruang 44 rubrik dapat digunakan untuk membantu peserta didik mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan dapat digunakan sebagai bagian dari perbaikan pembelajaran salah satu tujuan rubrik seperti yang digunakan siswa tersebut bisa berfungsi untuk memotivasi 45 hakikat seorang guru pejokan melakukan pemanduan bakat olahraga terhadap siswanya adalah untuk memperkirakan dan menyalurkan potensi minat dan bakat peserta prestasi anak 46 manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerakan yang baik jawabannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat mempraktekan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar nomor 47 pembelajaran permainan bola besar sepak bola dengan pokok bahasan menggiring bola pada saat melaksanakan kegiatan praktik menggiring bola dengan kaki bagian dalam kegiatan tersebut termasuk kategori gerak manipulatif nomor 48 pembelajaran secara kontekstual merupakan bentuk pembelajaran yang bersifat mendidik hal ini disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungannya menurut Johnson menyebutkan ada 8 komponen utama dalam pembelajaran kontekstual ada 8 nomor 49 seorang guru pejokat dapat membantu menangani perkembangan motorik anak secara emosional yaitu dengan cara memotivasi anak untuk bergerak dalam pengelolaan kelas ini sudah disampaikan juga tadi pendekatan sosio emosional pendekatan sosio emosional nomor 50 di bawah ini adalah termasuk organ-organ penting manusia yang menjadi peran utama dalam sistem kardiofaskuler yaitu paru-paru jantung pembuluh darah itu dari pembahasan soal dan untuk materi atau kisih-kisih yang diperlukan itu sudah saya share di Pak Darmono nanti bisa di-share di grup mungkin untuk masing-masing saya juga nanti akan share di grup SMP demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat apakah sudah cukup jelas baik terima kasih Pak Deddy terima kasih sekali Pak Deddy kita beri aplaus untuk sumber kita Bapak Ibu luar biasa Pak Deddy Bapak Ibu yang saya hormati setelah kita ikuti bersama pemaparan dari Pak Deddy Sucianto telah memaparkan pembahasan soal dari nomor 1 sampai 50 tibalah giliran sekarang untuk berdiskusi atau bertanya-jawab barangkali ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan silahkan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dulu atau bisa lewat chat room silahkan Bapak Ibu tulis selanjutnya saya ingatkan dari partisipan tadi sebanyak 45 orang yang sudah mengisi data hadir baru 32 orang jadi masih ada kesempatan Bapak Ibu silahkan untuk isi data hadir yang selanjutnya perlu saya informasikan materi yang tadi oleh Pak Deddy disar kepada saya sudah saya buatkan link materinya karena sudah saya upload dan sudah saya share pula di chat room Ibu Bapak bisa mengunduhnya disana lewat link atau tautan http titik 2 garis miring 2 kali gg.gg garis miring materi underscore pjok underscore 2021 lebih tepatnya bisa Bapak Ibu klik saja di chat room bisa Ibu Bapak download materi tersebut itu sudah lengkap Bapak Ibu apa yang tadi disampaikan oleh Pak jadi sudah saya secara semuanya disitu silakan Bapak Ibu kita masih punya waktu kisaran 20 menit ke depan kalau ada yang ingin disampaikan disilakan sembari menanti teman-teman untuk menyampaikan sesuatu silakan mohon untuk kameranya di depan Bapak Ibu nanti kita akan dokumentasikan untuk kegiatan ini agar ketika saya print screen bisa kelihatan wajah Ibu Bapak dengan senyumnya yang tentunya manis silakan Bapak Ibu kameranya dihidupkan oke jadi disana juga sudah menanti dari tadi siap-siap untuk kami abadikan ya Bapak Ibu ini hanya ada dua halaman ini ada yang belum menghidupkan Pak Suryanto belum Pak Fuad juga belum Asep juga belum ada masih banyak yang belum menghidupkan kameranya Pak Alif Budewi Pak Ika Kawarsin Kanto Pak Yugo Didit kemudian ada yang gabungan dari SMP Juwajipari SMP Satap silahkan dihidupkan ya oke Ibu Bapak silahkan tersenyum yang manis saya masih menggunakan masker karena di ruangan ini tidak hanya saya tapi nanti saya lepas sejenak oke senyum satu dua oke satu lagi ya halaman kedua lebih bagus nanti saya share di grup oke terima kasih Bapak Pak Deddy nampaknya ini dari teman-teman tidak ada yang mau menanyakan sesuatu hal dan menyampaikan sesuatu serbukti tidak ada pertanyaan kemudian yang saya tunggu-tunggu Rai Sien juga tidak ada artinya mungkin apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Deddy telah dapat diterima dengan baik dapat diserap mudah mudah-mudahan begitu adanya dan kita berharap dan berdoa semoga teman-teman semua ini besok dalam mengikuti seleksi P3K dapat lolos amin amin tetaplah semangat dan tetaplah berusaha dan jangan lupa berdoa ini Bapak Ibu saya kira demikian karena sudah tidak ada yang disampaikan maka marilah kita akhiri dengan baca hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada narasumber dan Bapak Ibu semua yang telah setia mengikuti dari awal akhir mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih